Memiliki 9 pulau berpenghuni dari 16 pulau, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur sangat berpotensi terhadap bencana maupun musibah transportasi, khususnya laut. Untuk mengurangi tingginya angka kecelakaan di laut, kantor SAR Kupang akhir pekan lalu membentuk Satgas SAR Alor. Selain itu juga memberikan pelatihan penyelamatan di air bagi masyarakat. Pada saat dibutuhkan, pada saat terjadi musibah atau kecelakaan, bencana atau yang lain-lainnya itu, sehingga kita sudah ada pengetahuan untuk dia bergabung untuk melakukan tugas-tugas SAR. Antusias warga mengikuti pelatihan itu sangat tinggi. Tidak hanya pria, para perempuan pun tak ketinggalan mengikuti pelatihan. Pemerintah daerah Alor menyebut positif pelatihan ini, mengingat potensi bencana dan kecelakaan laut yang tinggi di Kepulauan Alor. Di adanya sehari ini kita harapkan bisa meminimalisir adanya kecelakaan atau hal-hal yang beresiko tinggi di laut. Terletak paling timur di Kepulauan Nusa Tenggara, Kabupaten Alor dibatasi dengan Laut Banda dan masuk dalam 92 pulau terluar NKRI. Hingga kini masyarakat Alor masih menggunakan transportasi laut tradisional dalam kehidupan sehari-hari. Yuveni Tano melaporkan untuk NET.